Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat al-mahfudah yang dirahmati oleh Allah Allah SWT menganugerai Nabi Sulaiman AS sebuah mu'jizat bisa berbicara dengan binatang Dikisahkan dalam sejumlah riwayat Nabi Sulaiman AS merasa heran saat menemukan seekor semut yang sedang berjalan Dan hidup di atas pebatuan kering di tengah-tengah padang pasir yang tandus Kemudian Nabi Sulaiman bertanya pada semut tersebut Wahai semut Apakah kamu yakin ada makanan yang cukup untuk kamu di pebatuan kering ini? Semut menjawab Rezeki itu ada di tangan Allah Aku percaya dan yakin di atas pebatuan kering di tengah-tengah padang pasir yang tandus ini Ada rezeki untukku Nabi Sulaiman bertanya Wahai semut apa yang sering engkau makan dan berapa banyak yang engkau makan dalam sebulan? Saya hanya makan sekedar sebiji kandung dalam sebulan Jawab semut Nabi Sulaiman kemudian berkata Kalau kamu hanya makan sebiji kandung selama sebulan Dan merasa payah karena berjalan di atas pebatuan Maka aku bisa membantu Kemudian Nabi Sulaiman mengambil satu toples Dan memasukkan semut tersebut Lalu dia memberikan sebutir kandung untuk makanan sang semut selama satu bulan Satu bulan berlalu Nabi Sulaiman mendapati sebiji kandung di dalam toples itu hanya setengahnya Lantas beliau berkata pada semut tersebut Kamu rupanya berbohong padaku Bulan lalu kamu makan sebiji kandung dalam sebulan Dan ini sudah sebulan tapi kamu hanya makan setengahnya Sang semut lalu menjawab Saya tidak berbohong Kalau saya ada di atas pebatuan di tengah hamparan padang pasir yang tandus Saya pasti akan memakan apapun Sehingga banyaknya sama dengan sebiji kandung dalam sebulan Karena makanan itu aku cari sendiri dan rezeki itu datang dari Allah Dan Allah tidak pernah lupa padaku Akan tetapi Bila kamu memasukkan aku ke dalam toples yang tertutup Rezekiku tergantung kepada kamu Aku tidak percaya kepada kamu Sebab itulah aku memakan sebiji kandung itu setengahnya Agar sebiji kandung ini bisa tahan selama dua bulan Nabi Sulaiman bersujud dan mengucapkan kalimat pujian Akan kebesaran dan keadilan Allah Dari kisah di atas dapat diartikan Bahwa tawakkal bukan berarti meninggalkan ikhtiar Karena tawakkal berarti berserah diri kepada Allah Sambil berikhtiar mencari rezeki Tidak hanya diam Duduk termenung Dengan berbangku tangan menunggu turunnya rezeki Dan bergantung pada selain Allah Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talak ayat 3 Artinya Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehandakinya Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu Oleh karena itu Sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah Untuk selalu bertawakkal padanya Tidak bergantung juga pada selain Allah Karena Allah sudah menjamin kecukupan bagi kita Yang benar-benar bertawakkal padanya Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati